Wajahnya sumringah gitu, kira-kira bunda mau berenang, main selancar, atau minum kelapa nih di pantai? Bunda mau ngapain sih? Bisa kalian ajak otan? Tan, bunda mau ikut paman-paman ini panen, tapi caranya seru kan? Ikut yuk! Ternyata tebakan otan meleset. Tadi bunda bilang bunda mau panen dengan cara yang seru, kira-kira bunda mau panen apa sih? Pak, udah siapa? Bu, Bu, ini mau motong-motong dulu umpannya dulu. Tan, umpannya ini, pakai jaring, naik perawan, kira-kira mau panen apa, Tan? Tau nggak? Wah, bunda dan paman melayan udah siapin jaring dan umpan, terus bunda juga pakai sarung tangan. Teman, udah bisa ketebak belum bunda mau panen apa? Perkiraan otan sih, bunda mau panen sobat otan di laut yang berduri nih. Aba iya, tebakan otan bener. Ayo, langsung aja mulai panen ya, bun. Tunggu-tunggu, ternyata paman-paman melayan di pantai daerah Garuk Selatan punya cara unik, teman. Di antara banyaknya perahu kayu, cara panennya cukup pakai perahu ban kayak gini. Mendayungnya juga nggak pakai dayung kayu, tapi pakai piring gitu. Hihihi, unik ya? Sekarang udah sama bapak-bapak ini mau ke tengah sana. Mau lihat jodangnya, Pak. Jodang yang udah dipasang semalam. Nah, ayo, Pak. Bukan cuma perahu dan cara dayungnya aja yang unik. Alat panennya juga praktis, cuma pakai jodang. Bunda! Sepertinya yang terapung itu jodangnya sudah siap diambil. Yang mana, Pak? Dah nyampe, Pak. Oh, yang itu? Ayo, coba, coba. Kayak apa? Kan? Bu, biar seketan. Jodangnya sampai tuh. Ya. Ayo, Pak. Aduh, ini, Pak. Uh, panjang ya, Pak. Iya, panjang. Kita taruh aja di bawah. Atau ke mana? Sini? Iya. Tas, Pak. Uh, panjang. Oh, dapet. Dapet, 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 dapet. Tuh, kan, tebakan otan bener. Bunda dan paman lagi mau panen lobster, teman. Ah, ini dapet satu ini. Sobat otan ini mudah ditemukan di spot terumbu karang. Mulai dari yang dangkal sampai kedalaman 100 meter. Biasanya, spot tangkapan lobster dengan jodang ini di kedalaman 5 sampai 6 meter. Bun, itu lho, otan lihat ada tanda yang terapung, Bun. Berarti ada jodang yang siap diangkat tuh, Bun. Wuuuuh... Wuuuuh... Wuhuuuh... Ada lagi, kan? Dapet nggak ya? Ada ininya nggak, Pak? Ada lagi. Ada, ya? Pasti ada. Aduh, alhamdulillah. Oh, ada! Ada dua lagi, kan! Wuhuuuh... Seger banget ini. Ini, ini, kan. Besar, besar. Ado, kedua. Taras sini, Bang. Atap semangat, Bun. Bun, biarpun hanya dua lobster yang nyangkut di satu jodang, tapi kan papan menebar beberapa jodang. Coba tarik jodang selanjutnya bun, siapa tahu yang terjaring lebih banyak. Wah, agak sulit dan berat nariknya. Berarti yang ini jauh lebih banyak bun. Ayo bunda semangat, tarik terus. Ayo, dapet empat bang, banyak banget. Ayo, dapet empat bang, banyak banget. Nah kan, betul apa ketahutan. Dapet lebih banyak kan? Sebentar, sebentar. Jadi cukup menaruh jodangnya di bawah laut, terus lobsternya datang sendiri gitu bun. Emang boleh segampang itu menangkap lobster? Kan, nih, kenapa udangnya seperti ini? Karena kalau di dalam itu, jodangnya ya Pak, akan rata ya. Rata, ikannya kan ditaruh di tengah itu. Baunya bisa mengundang si udang datang. Begitu udangnya datang, langsung nyambut jaring-jaring ini, Kan. Gitu ya Pak? Sekarang dapet empat, sekarang dapet lima, tuh. Tepet jodang ini, semangat dia. Wah, banyak, paling banyak dengan berapa? Paling banyak tujuh Pak. Tujuh, besar-besar. Oh, mantep kan, dapet tujuh tapi gak setiap balik. Paling dua, tiga ya Pak. Nah, lumayan. Lumayan, bagus. Walah, pantesan aja. Ikan yang jadi umpannya, pasti akan terjum si lobster meski dari jarak jauh, teman. Lihat, ketika si lobster mencoba mendekati ikannya, kakinya yang berduri rupanya jadi menyangkut di jaring-jaring jodangnya. Sekali terjerat, si lobster akan sulit untuk melepaskan diri. Rahasia lobster bisa menemukan makanannya meski di lautan luas adalah karena antenanya ini, teman. Lobster memiliki sepasang antena panjang dan dua pasang antena pendek yang disebut anten mula. Nah, antena inilah yang berfungsi sebagai organ perabah lingkungan sekitar. Selain mendeteksi makanan, antenanya ini penting juga untuk mendeteksi ancaman dari musuh atau lingkungan. Keren, so. Lobster termasuk nokturnal, jadi lebih aktif saat malam hari. Makanya meninggalkan jodang semalaman adalah waktu yang tepat. Malam hari, dia akan keluar dari tempat persembunyian, jadi lebih mudah terperangkap. Nih, beda moodnya saat siang hari. Hei, kamu lagi cari tempat persembunyian ya, sob? Meski sambil berjalan mundur, si lobster ternyata tahu loh di mana ada tempat untuk bersembunyi. Di mana ada sela-sela karang, kesanalah si lobster biasanya melesap dan buru-buru mundur berlindung. Tenang, sob, tenang. Itu om kameramen cuma mau ambil gambar kamu kok. Sobat otan ini memiliki bermacam keunikan loh teman. Pertama, lobster punya dua perut. Perut pertama ada di bagian kepalanya, perut kedua ada di bagian tubuhnya. Jadi saat makan, lobster akan menelan makanannya bulat-bulat. Perut di kepalanya ini ternyata memiliki gigi, jadi perutnya inilah yang mengunyah makanan. Sedangkan perut keduanya hanya untuk mencerah makanan yang sudah halus. Keunikan kedua, otak si lobster ada di bagian perutnya. Jadi yang terlihat seperti kepala ini hanya menjadi tempat penempelan mata, antena, dan mulut. Namun tidak terdapat otak di dalamnya teman. Dalam satu jodang, gak semua lobster itu keadaannya sehat. Eh buktinya, Bunda dapat lobster yang berbusa kayak gini. Bang, ini nih kenapa ini berbusa kayak gini? Oh, ini udah terlalu lama di darat, Bunda. Oh, kita di atas tadi ya? Iya, di atas. Terus bersikir dia pengen? Masukin lagi ke dalam kaya. Masukin dulu? Iya, masukin dulu. Biar seger. Tan, dimasukin dulu biar seger, kasihan, ya. Kayak gitu. Ketika Sobat Totan mengeluarkan busa, itu pertanda dia lagi stres. Busanya berupa lendir dan gelombung oksigen yang menumpuk di mulutnya. Perubahan suhu dan kekurangan oksigen juga bisa jadi penyebab mulutnya berbusa. Tapi kalau sudah kena air laut lagi, dia akan pulih dan segar lagi kok. Aman. Eits, eits. Ini bukan di rewind sama Om Editor. Lobster memang punya kebiasaan jalan maju dan mundur. Mereka akan jalan mundur dan mengibaskan ekornya ketika merasa terancam atau ketakutan, teman. Wah, ada kapal paman nelayan yang sudah pulang tuh. Coba bun, kita intip hasil panen versi kapal besar kayak gimana. Aduh, 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 ini dapat kira-kira sepuluh kiranya, bang. Aduh, berat banget. Semalam ini, tan, dapat segini. Aduh, 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 berat banget, kan. Ini banyak banyak anak-anak. Ini, banyak anak anak, budak aku. Nah. Ya ampun. Nggak kaleng-kaleng hasil panennya. Dalam semalam bisa dapat segitu banyak. Ayo waktunya seter Maman. Setiap hari Maman nelayan menyetur hasil tangkapan lobsternya kesini untuk siap jadi lobster konsumsi. Pan setiap hari setelah panen setelah abang-abang ini ngangkat jaring lobsternya dibawa kesini tuh. Disortir dipilihin ya pak nih banyak. Tuh harikannya lain pan jadi dipisah-pisah. Nah nanti kalau ada lobster yang ukurannya terlalu kecil biasanya akan dibawa paman untuk dibesarkan dulu teman. Tuh makanya ada jaring penampungan seperti ini biar lobsternya bisa tetap hidup sebelum dipindah ke keramba besar. Bun panen lobsternya udah selesai belum? Kok jadi bantuin paman ini jemur pasir? Sekarang mau ganti haluan jadi bercocok tanam bun. Tan jendal lagi ngapain nih. Nih lagi ngeratain nih. Tapi ini bukan untuk media tanam tan. Tapi untuk balur lobster biar tetap hidup ya bang. Nih ini bukan pasir dari pantai yang ada lobsternya ini. Tapi ngambil di pantai sebelah. Karena ini pasir disi. Oh gitu bun. Unik juga ya cara nelayan disini menjaga lobsternya tetap hidup. Dengan cara begini lobsternya bisa hidup tanpa air sekitar 2 hari teman. Wih kalian hebat bisa bertahan hidup tanpa air selama 2 hari. Kok bisa sih sob? Soalnya kami memiliki rongga karapas yang dapat menyimpan air dan menyerap oksigen. Terima kasih telah menonton!